Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel dunia komputer pada kesempatan kali ini kita akan membahas solusi akun yang gagal login dan cara bagaimana mengedit daftar lewat hidup ataupun CP serta mengupload dokumen jajah maupun surat rekomendasi dan bagaimana caranya memilih loongan yang tepat agar nantinya teman-teman dapat dulu seleksi administrasi untuk rekrutmen BUMN ini Oke langsung saja disini saya mau bahas bagaimana caranya login ya sebelumnya saya masuk dulu ke menu register nah tentunya teman-teman harus daftar dulu ya dengan meng-input nama nomor KTP email konfirmasi email password dan konfirmasi password Nah untuk password ini banyak sekali yang bertanya apakah passwordnya sesuai dengan password email atau membuat password baru dan bagaimana cara penulisan password yang benar agar tidak salah saat registrasi nah ini saya bakal bahas ya untuk password ini tentunya kita harus menggunakan satu huruf besar contohnya ini lalu sisanya huruf kecil nah lalu kita kombinasikan dengan angka dan kita kombinasikan satu karakter khusus misalkan at boleh pagar boleh tes dolar terserah yang penting ada satu karakter khusus ya contohnya kayak gini password ini nah seperti ini ya password P nya besar sisanya huruf kecil ada kombinasikan angka dan ada huruf karakter khusus oke kalau sudah diklik saya bukan robot lalu saya menuju dan silahkan klik register nah berikutnya teman-teman langsung klik ke menu login nah biasanya ini link untuk aktifasi akunnya tidak akan masuk ke email sebelum kita melakukan login terlebih dahulu nah disini kita bakal login dulu nah disini kita bakal login dulu kita masukkan email yang sudah kita daftarkan sebelumnya tadi lalu password tadi yang kita masukkan lalu kita klik saya bukan robot lalu kita klik login nah nanti akan ada pop up tampilan menu ataupun link untuk aktifasi akun sudah masuk ke email contohnya kayak gini nah ini sudah masuk ke email lalu tinggal kita klik aktifasi akun oke ya tinggal kita klik aktifasi akun nah kalau sudah kita dapat langsung login dan dia akan langsung otomatis masuk ke laman dashboard nah ini nah berikutnya kita bakal bahas bagaimana caranya mengedit datar riwayat hidup ya nah banyak kawan-kawan yang bilang tidak dapat mengedit lagi daftar riwayat hidup nah itu benar bagi teman-teman yang sudah memilih seleksi ataupun memilih loongan nah gini jadi teman-teman bagi yang belum memilih loongan baiknya teman-teman perbaiki dulu daftar riwayat hidupnya dengan data yang benar-benar benar ya dengan data yang benar-benar palit sesuai dengan data di teman-teman seperti KTP ataupun kartu keluarga maupun ijajah nah nantinya ketika teman-teman memilih loongan ya sudah memilih loongan sudah mengupli satu loongan teman-teman tidak akan bisa mengedit data riwayat hidup bahkan tidak akan bisa mengupload dokumen kelengkapan bahkan tidak bisa mengupload lagi kelengkapan dokumen ya seperti ijajah transkip nilai maupun surat rekomendasi dari SKCK nah ini pengalaman saya ya ini akun akun satu lagi ya akun saya sebelumnya itu saya sudah melakukan pemilihan loongan ataupun menyimpan loongan yang saya pilih satu loongan saja untuk video sebelumnya dan saya tidak dapat lagi mengedit daftar riwayat hidup sementara itu saya belum ada mengupload SKCK jadi begitu teman-teman ya nah ini bagi teman-teman yang belum memilih loongan ya baiknya teman-teman cek dulu data riwayat hidupnya dengan cara klik menu daftar riwayat hidup lalu klik ubah data nah lalu teman-teman perbaiki semua data yang ada di sini ya dikatakan diri semua diperbaiki dari sosial media dan lain-lain ya lalu pendidikan ya perbaiki juga di pendidikan jika ada kesalahan tinggal diperbaiki termasuk IPK maupun maksimal IPK nya ya lalu alamat ya pastikan alamatnya sesuai dengan kartu keluarga maupun KTP lalu pengalaman kerja nah ini jika teman-teman memiliki pengalaman kerja teman-teman bisa menuliskannya baik itu teman-teman sudah tidak bekerja lagi maupun saat ini masih dalam proses maupun masih saat ini maupun saat ini masih bekerja di perusahaan itu ya nah untuk pengalaman kerja teman-teman dapat meng input data atau nama perusahaan yang dimana teman-teman pernah bekerja baik itu teman-teman sudah tidak bekerja lagi maupun saat ini masih bekerja di tempat itu jadi tinggal diisi ya tinggal diisi nama perusahaan ya kalau sudah pengalaman organisasi ini jika ada ya misalkan teman-teman pernah mengikuti BEM di kampus ya perusahaan tinggi ataupun organisasi lain ya dalam kampus lalu jabatannya ini tinggal diisi aja nah untuk organisasi berikutnya keluarga nah ini keluarga yang diisi itu data keluarga teman-teman nah berikutnya teman-teman pilih menu skill ya nah ini skill jika teman-teman memiliki skill berbahasa asing ya ini ada ada ini ya ada form-formnya ya ini bahasa asing kalau teman-teman memiliki sertifikasi nah sertifikasi ini sertifikat mungkin seminar internasional ataupun memiliki pelatihannya pernah mengikuti pelatihan sertifikasi atau teman-teman pernah mengikuti webinar ataupun pelatihan nah ini tinggal diisi apa nama pelatihannya tahun awalnya penyelenggaranya tahun akhir nah diisi karena di sini ada bahasa asing sertifikasi pelatihan nah lalu prestasi tinggal diisi teman-teman mengisi prestasi nah jika teman-teman pernah mendapatkan sebuah prestasi misalkan olimpiade bahasa inggris ataupun olimpiade kimia teman-teman bisa input nama prestasinya apa tahunnya levelnya ya ya nasional-nasional pencapaian prestasinya duranya berapa lalu nanti bakal di upload ke dokumen kelengkapan dokumen ya ini dia ingat ya ini ada teman-teman kalau udah prestasi teman-teman naikkan ke atas di sini ada bahasa asing ada sertifikasi ada pelatihan dan ada prestasi jangan lupa dipilih salah satu jika teman-teman memiliki sertifikatnya nah kesalahan saya saya tidak mengisi sementara saya memiliki banyak sertifikat nah ini kesalahan saya semoga teman-teman tidak salah seperti saya teman-teman dapat memperbaiki apa yang teman-teman isi dan jangan lupa jangan dipilih di lolongan kalau data diri teman-teman belum fix ya nah berikutnya ada dokumen kelengkapan oke cara mengupload dokumen itu satu persatu teman-teman tinggal klik cost file ya lalu dipilih dokumen yang ingin di upload misalkan misalkan ya misalkan saya mau uploadnya surat rekomendasi misalkan nah ini mau saya uploadnya yang ppdf nah setelah di upload ya jangan masukkan lagi file yang kedua langsung saja di klik upload karena proses uploadnya itu satu-satu ketika teman-teman sudah mengkos semua file yang ada contohnya ktp ijajah transcript nilai skck surat rekomendasi lalu teman-teman klik satu upload yang ada di ktp maka semua file yang teman-teman upload hilang artinya teman-teman harus mengupload satu persatu filenya nah disini skck dia tidak terbintang ya artinya tidak begitu wajib tapi baiknya teman-teman urus skck terlebih dahulu namun untuk saat ini karena melihat dari jadwal ataupun waktu yang ditentukan untuk pendaftaran BUMN ini tanggal 25 April baiknya teman-teman ngurus skcknya tetap tapi uploadnya belakangan nanti ketika nanti misalkan ada pemberkasan dan lain-lain nah dokumen tambahan seperti sertifikat tadi ya juga teman-teman meng-input di menu skill ya teman-teman meng-input di menu skill ini ada tovel teman-input lalu sertifikasi teman-teman input pelatihan teman-input prestasi juga teman-teman input jadi empat-empatnya ini ada atau tiga dari empatnya ini ada yang teman-teman miliki dan teman-teman input disini dan untuk upload dokumennya wajib ketiga sertifikat tersebut dijadikan satu lalu di upload disini karena disini ada keterangannya digabungkan dalam satu file dan maksimal kapasitasnya satu megabyte gak boleh lebih ya sudah nah berikutnya surat rekomendasi ini tidak wajib juga ya namun jika teman-teman menulis pengalaman bekerja baik itu yang sudah yang masih bekerja ataupun tidak bekerja lagi di perusahaan itu baiknya teman-teman upload surat rekomendasinya sebelum teman-teman memilih lowongan ya pastikan ya sebelum teman-teman memilih lowongan pastikan data diri teman-teman file-file yang teman-teman upload itu sudah sesuai dan sudah valid ya sudah sesuai dan valid sesuai data diri ataupun kakak ataupun izade teman-teman ini sudah hampir penuh semua ya tetapi ya ini sudah hampir penuh ini cukup lumayan banyak kuota yang sudah penuh ya jadi teman-teman pastikan jangan sampai kuotanya penuh jadi kalau kuotanya penuh misalkan 850 ini kuotanya dan total yang mendaftar sudah mencapai 850 maka di bidang ini akan ditutup ya jadi pastikan teman-teman segera mendaftar jangan sampai kuotanya penuh contohnya seperti ini jangan sampai kuotanya penuh ini teman-teman tidak akan bisa data lagi contohnya tetapi tidak bisa mendaftar lagi jadi karena kuotanya penuh oke kuota ini bukan kuota jumlah penerimaan kuota ini ialah kuota pendaftaran jadi kalau ini penuh maka teman-teman tidak akan bisa mendaftar lagi dan pastikan ketika teman-teman ingin memilih lowongan pastikan lowongannya sesuai dengan lulusan teman-teman misalkan teman-teman lulusan teknik komputer jaringan jadi baiknya teman-teman ikuti ini namun kalau jika teman-teman misalkan teman-teman lulusan hukum namun teman-teman mengikuti lowongan dengan education background teknik komputer jaringan itu jelas tidak akan diterima dalam seleksi administrasi ya jadi sebelum memilih lowongan pastikan teman-teman melihat kuota dan education background lulusan yang diterima ataupun yang dibutuhkan nah ini kuotanya cukup lumayan masih banyak untuk bagian jenjang PT aviasi pariwisata ini teman-teman bisa cek and recek lowongan serta education backgroundnya seperti ini ya ini wajib di cek supaya teman-teman tidak salah milih lowongan dan pastikan itu sudah linier dengan ijazah teman-teman jadi yang biasanya yang umum itu hanya di bank ya di bank itu umum teman-teman bisa mengikuti bank karena bank itu dia mengatakan bahwasannya untuk background pendidikannya itu umum tapi ini ya semua jurusan namun diutamakan ekonomi hukum teknik informatika dan lain-lain nah tapi tapi teman-teman yang jurusan lah tidak ada disini masih bisa mendaftar karena urusannya semua jurusan oke saya rasa cukup sampai disini ya nah ini yang terakhir ya kita mau upload foto ya cara upload foto klik my profile ini jangan sampai lupa lalu teman-teman bisa post file teman-teman tinggal cari fotonya nah lalu teman-teman tinggal klik simpan pastikan kapasitas fotonya di bawah 500kb supaya fotonya bisa masuk nah seperti ini ya teman-teman ya oke saya rasa cukup sampai disini semoga paham sampai bertemu di video berikutnya jika ada yang ingin tanya silahkan tulis di kolom komentar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh